Jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, hancurkanlah buku-bukunya. Maka, pastilah bangsa itu akan musnah. Kalimat bijak Milan Kundera, seorang novelis Perancis kelahiran Cekosloakia yang meninggal di usia 94 pada tahun 2023, rupanya begitu menginspirasi seorang Prabowo Subianto. Betapa penting dan berharganya sebuah buku bagi pendidikan dan perkembangan peradaban sebuah bangsa. Tak heran, jika di kantor dan rumahnya di Hambalang, Prabowo mengoleksi ribuan buku yang tersusun rapi di satu ruang perpustakaan pribadinya. Dan kecintaan Prabowo pada buku rupanya sudah mengakar sejak beliau masih remaja dan juga saat menjadi prajurit TNI. Dalam wawancaranya dengan Natsu Asiya, Prabowo mengaku melahap segala jenis buku, mulai dari politik, filsafat, ekonomi, biografi, hingga fiksi. Namun dari sekian gender buku, beliau sangat mengemari buku bertema kepemimpinan militer. Penulis yang saya banyak belajar, kagum itu, Kuelho. Kuelho. Paul Kuelho. Beberapa buku dia sangat tidak terlalu panjang, tapi filosofinya sangat-sangat tinggi. Yang paling berpengaruh kepada saya terakhir-terakhir adalah The Warrior of the Light. Dalam buku Kepemimpinan Militer Jelitua yang ditulisnya sendiri, Prabowo Subianto mengaku jika dirinya dikenal sebagai prajurit yang kerap membawa buku ke medan perang. Saya percaya seorang pemimpin militer tidak hanya perlu tahu cara berperang, tetapi juga mengetahui apa itu perang dan kenapa kita berperang. A leader is a leader. Pemimpin militer harus mau dan harus mampu membaca, begitu pengakuannya. Prabowo Subianto menambah deretan nama negarawan tanah air yang memiliki kemampuan membaca sekaligus menulis buku dengan baik. Saat senggang, kadang dipakai untuk berburu buku, mulai dari bookstore di dalam mal ataupun lapak buku loak di pinggiran jalan. Baginya, sebuah buku tak akan berubah fungsi dimanapun dia ditempatkan. Buku merupakan gerbang dunia dan membaca adalah kunci masuknya. Dalam buku The First Indochina War 1946-1954 yang menjadi salah satu buku favoritnya, Prabowo menggarisbawai satu hal, bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik tidak cukup belajar dari keberhasilan orang lain, namun harus pula bercermin dari kesalahan dan kegagalannya. Selamat membaca dan selamat menjadi pribadi tangguh yang tidak hanya berfokus pada kemenangan, tapi juga berani menerima kekalahan dengan legowo dan lapang dada.